Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim PKM Ulisma Nama saya Ria Risma Wati dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Saya Imega Delia Nurdin dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Saya Muhammad Nizam Pradipta dari Fakultas Peternakan PKM kami adalah PKM PE atau Penelitian Eksakta dengan judul Optimalisasi Nanolignin Jerami Padi Orizasativa melalui biosintesis bakteri Lactobacillus progaricus sebagai biopreservatif pada minuman Mengapa kami mengambil judul tersebut? Karena yang pertama yaitu Indonesia adalah negara agraris di mana limbah pertanian terutama jerami padi sangat melimpah kemudian belum dimanfaatkan secara optimal mengingat juga penumpukan jerami padi yang membusu akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan kemudian mengingat banyaknya penggunaan pengawet berbahan kimia di Indonesia yang bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan kami memanfaatkan jerami padi yang mengandung lignin yang berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme yaitu sebagai pengawet alami pada minuman didukung juga oleh nanopartikel atau nanoteknologi di Indonesia yang sangat pesat yang sangat dibutuhkan dalam proses reaksi dengan minuman jadi penelitian kami ini berfokus kepada optimalisasi nanopartikel lignin dari jerami padi nah disini akan kami aplikasikan untuk pengawet dalam minuman yang untuk berikutnya itu akan menggunakan sampel susu maka dari itu kami membutuhkan partner dari bidang yang menengani tentang keiluman susu mengenai susu nah dari situ kami meminta rekomendasi oleh dosen pemimpin kami untuk mencarikan partner dari fakultas peternakan dan dapatlah mas ini ya kenapa harus menggunakan susu karena kita ketahui kalau susu itu daya tahannya sangat singkat mungkin setelah diperah itu hanya bertahan sekitar 4-5 jam dengan adanya pengawet alami ini dapat memperpanjang masa tahan dari susu tersebut ya jadi tahapan dalam pembuatan PKM untuk yang pertama seleksi proposal itu harus mengikuti pedoman dalam PKM itu kunci sukses untuk pendanaan selanjutnya pengumuman pendanaan dan alhamdulillah PKM kami salah satu yang didanai dengan dana sebesar 9.600.000 setelah itu dilakukan penelitian selama kurang lebih 4 bulan dan dilakukan di berbagai tempat ada pun tempat penelitian yang kita lakukan yang pertama dilakukan di laboratorium teknologi hasil ternak Universitas Isla Malang laboratorium laboratorium sentral ilmu hayati Universitas Berawijaya laboratorium kimia Universitas Berawijaya laboratorium bioteknologi universitas Berawijaya terus halal center Universitas Isla Malang jadi teman-teman penelitian PKM ini adalah bukan penelitian PKM yang pertama kami upload tetapi ini adalah ketiga kali kami upload PKM dan baru keterima atau baru didanai di itu pada ketiga kali upload jadi buat teman-teman jangan putus asa ketika penguploadan pertama itu belum didanai kemudian kedua juga belum didanai tapi tetep jangan putus asa di upload terus dan insya Allah kita didanai waktu ketiga kali pendanaan tersebut tapi harus diingat setiap kali gagal kita harus belajar dari mana kita gagalnya dari gagalnya tersebut kita harus memperbaiki yang kedua mengamati dimana salahnya dan mencoba lagi jangan pernah pantang menyerah dan kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya penelitian adalah monitoring disini ada dua tahapan yaitu yang pertama monitoring internal yang dilakukan di UNISMA sendiri dan monitoring yang dilakukan di UNISMA itu selama setiap satu minggu sekali dan dalam satu bulan jadi disitu kami sangat 11 tim dari PKM UNISMA yang didanai sangat dilatih untuk kemudian bersiapan menuju monitoring eksternal yang disitu kami lakukan monitoring eksternal di Universitas Brawijaya kemudian hasil dari monitoring eksternal diseleksi lagi dan diumumkan untuk tim-tim yang lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yaitu PIMNAS dan disitulah kami alhamdulillah lolos ke tahapan PIMNAS 2019 yang dilakukan di Universitas Udayana Bali hal yang paling penting yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu judul dan administrasi setelah kita didanai itu nambah lagi yaitu presentasi administrasi itu tetap jalan dan setelah masuk PIMNAS itu yang paling penting yaitu luaran, presentasi, poster, dan artikel mungkin hal tersebut perlu dipersiapkan dengan matang untuk dapat lolos ke tahap-tahap selanjutnya dari didanai maupun sampai ke tahap PIMNAS dan di PIMNAS sendiri itu ada dua kategori yang dilombakan yang pertama itu presentasi proposal dan yang kedua itu lomba poster nah di lomba poster ini semua poster dari setiap universitas dan dari semua tim PKM itu dijadikan satu dalam satu tempat maksudnya itu dijajar-jajar gitu dan itu disitu kami bisa tahu hasil poster dari kelompok-kelompok lain dan tentunya dapat menjadi referensi untuk pembuatan poster di tahun-tahun berikutnya dan untuk teman-teman ketahui jadi di PIMNAS itu sangat menyenangkan terutama karena kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena kita semua dibiayai langsung oleh Kemenristek Dikti jadi disitu ada kesenangan tersendiri ya dari kami karena menghemat biaya dan dapat jalan-jalan jauh apalagi ke balikan pusat pariwisata tentunya hasil PIMNAS 2019 untuk UNISMA Alhamdulillah kami belum mendapatkan medali tetapi kami mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan kami juga mendapatkan sertifikat sebagai penyaji tingkat nasional dan untuk juara umum PIMNAS 2019 ini adalah dari Universitas Gajah Mada dan Universitas dan Institut Pertanian Bogor dan kami berharap untuk PIMNAS 2020 UNISMA menjadi salah satu pemenang baik presentator maupun poster jadi selanjutnya diharapkan tahun-tahun selanjutnya itu dari UNISMA dapat mengirimkan lebih banyak lagi tim-tim yang dapat nolos PIMNAS dan kemudian sampai mendapat medali tentunya dan harapan terbesar sampai mendapat juara umum amin kami berterima kasih kepada dosen pendamping kami Ibu Dr. Nurul Jadid Mubarakati yang senantiasa membimbing kami dari mulai awal penyusunan proposal sampai ke PIMNAS kami juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Nur Atiroh yang sudah membimbing kami dalam pembuatan powerpoint maupun dalam presentasi kami kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Malang dan semua sifitas akademika Universitas Islam Malang yang telah memfasilitasi penelitian kami dan kepada Kementerian Ristat Dikti yang telah membiayai penelitian kami dan selama kami di PIMNAS demikian yang dapat kami sampaikan jika ada yang perlu ditanyakan dapat komen di channel ini dan jangan lupa di subscribe channel Humas Unisma Official dan jangan lupa juga untuk di komen, like, and share jangan lupa juga follow Instagram Unisma yaitu Unisma Ansgar Malang karena disitu kalian akan mendapatkan informasi-informasi terbaru menarik dan terlengkap tentang Universitas Islam Malang The Science of Today is the Technology of Tomorrow Science hari ini adalah teknologi masa depan Wallahumwafiq ila akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh